Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di bawah pimpinan Lamek Taplo kembali menebarkan ancaman kepada warga non-Papua di Distriki Wirok Kabupaten Pekundungan Bintang, Papua. KKB tersebut bahkan ingin mengusir para warga non-Pribumi Papua. Dikutip dari Tribuntimu.com pada Kamis 30 September 2021, hal tersebut disampaikan oleh Lamek Taplo dalam sebuah video yang diunggah di akun adpapua underscore talk. Lamek Taplo secara tegas bahwa dirinya dan KKB akan membersihkan Distriki Wirok dari warga berambut lurus dan berkulit putih. Tak hanya itu, ia juga melarang guru datang ke Kewirok. Hal itu lantaran Lamek pernah melihat guru yang sempat memegang tiga pistol lalu menembak ke arahnya. Bila guru datang tidak mendidik, maka ia mengancam akan membakar rumah sakit dan gedung sekolah. Sebagaimana informasi sebelumnya, kondisi keamanan di Distriki Wirok mulai terganggu sejak 13 September 2021. Saat itu, KKB ngalum kupal pimpinan Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Namun setelah itu, KKB justru merambah ke pusat kota Kiwirok dan membakar sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah hingga kantor Bank Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!